Kejaksaan Negeri Depok juga telah melaksanakan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak binana korupsi ruang kelas SDN 2 Grogol di mana Kejaksaan Negeri Depok telah menetapkan tersangka sebanyak 3 orang tersangka yaitu dengan inisial NS, WN, dan EA dan diperkirakan estimasi daripada jumlah kerugian negara yang ada pada perkara ruang kelas SDN 2 Grogol ini sekitar atau berjumlah kurang lebih dari 300 juta rupiah namun untuk lebih detilnya mungkin nanti kita akan menunggu hasil daripada perhitungan ahli yang berkopoten saya pikir itu untuk yang 3 tersangka ini sudah dilakukan penahanan atau seperti itu? untuk penahanan kami belum melakukan penahanan karena saat ini masih banyak yang kami perlu lengkapi dulu untuk lebih meyakinkan para penyidik apa namanya, mengambil tindakan ketika penahanan itu dilakukan jadi memang betul-betul penahanan ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang disangkakan pasal apa atau dengan maksimal hukumannya? pasal yang ditetapkan pasti pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tidak pidana korupsi hukuman pidananya itu ada ancaman maksimal dan ancaman minimal ancaman minimal kalau dari pasal 3 kan 1 tahun kalau ancaman minimal dari pasal 2 ancamannya minimal 3 tahun 3 tahun ya? bang terhadap? 4 tahun terhadap 3 tersangka ini perannya apa aja bang? atau mungkin dari jabatannya sendiri? untuk peran daripada tersangka yang telah ditetapkan dalam dinas apa namanya ini dalam dugaan perkara korupsi ruang kelas SDN 2 Grogol ini tentu ada perbuatan melang hukum yang sudah dilanggar oleh para tersangka ini dan mengakibatkan adanya kerugian negara nanti untuk lebih jelasnya ketika perkara ini nanti disidangkan itu nanti akan tergubah dengan gambelan dan jelas berarti saat ini memang ketiganya tersangka ini masih belum ditahan ya? belum untuk saat sekarang belum ditahan dan belum dititipkan dengan penanganan atau mungkin tindakan yang dilakukan untuk tidak kabur seperti itu? kami sampai saat ini belum melihat hal itu belum melihat apa namanya karena selama ini masih kami nilai cukup kooperatif karena di satu sisi juga mereka punya keluarga juga mereka juga apa namanya sangat kooperatif ketika kita minta keterangan ataupun minta apa namanya menjadi saksi kepada apa memberikan keterangan ketika kami undang kalau tidak salah terima kasih terima kasih